Halo, selamat datang kembali di channel saya Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat berkaitan erat sekali Dengan sebuah pertemuan dan juga perpisahan Ya, pertemuan dan juga perpisahan Di sini saya tidak berkata atau akan menyampaikan sesuatu yang ada hubungannya dengan sinetron Atau drama atau lain sebagainya Tentu saja kita akan membahas tentang pertemuan dan juga perpisahan Yang berkaitan dengan law of attraction Oke Pertama-tama, saya akan mengingatkan kepada Anda Bahwa kita hidup di tengah 7 miliar manusia Kurang lebih sekitar ada 7 miliar manusia di muka bumi ini Dan kita adalah salah satunya Anda yang menonton video ini dan juga saya adalah salah satunya Dan di antara 7 miliar manusia itu Tentu saja kita mau tidak mau Suka ataupun tidak suka Anda dan juga saya akan terus bersinggungan dengan sebagian besar dari orang-orang tersebut Bisa sebagian besar Bisa sebagian kecil juga Tapi yang pasti Anda tidak akan bisa lepas dari pertemuan dengan orang-orang di sekitar Anda Mungkin Anda bertanya-tanya Ketika Anda bertemu dengan seseorang Mungkin ada yang responnya baik dengan Anda Ada juga yang responnya tidak baik dengan Anda Ada yang ketika bertemu dengan Anda Mereka itu seperti bahagia Atau moodnya sedang baik Ada juga mungkin yang ketika bertemu dengan Anda Mereka moodnya jelek Entah itu melakukan hal-hal yang buruk dengan Anda Tidak suka dengan Anda Membuli Anda Dalam tanda kutip Dan banyak hal lainnya Mungkin Anda bertanya-tanya Kenapa Ada yang responnya baik Ataupun juga Kenapa ada yang responnya tidak baik Jawabannya adalah sangat sederhana Jawabannya adalah Pertemuan yang terjadi dalam hidup Anda Atau orang yang Anda temui Itu akan selalu menyesuaikan dengan level atau dengan tingkat Kesadaran Anda Atau sederhananya dengan tingkat Energi Anda Dengan tingkat Vibrasi dari energi Anda sendiri Jika Anda bertemu dengan orang yang Memiliki mood baik Atau mendukung dengan apa yang Anda pikirkan Yang Anda visualisasikan Itu artinya Anda saat ini berada dalam Kondisi Vibrasi Energi yang sedang baik Anda sedang Bisa Anda sudah bisa menjaga Anda sudah bisa menjaga Kondisi Emosi Anda Anda sudah bisa menjaga Pikiran Anda Sehingga pikiran dan emosi Anda Selalu terletak pada Kondisi positif Dia tidak memikirkan hal-hal yang tidak baik Dan dia hanya memikirkan hal-hal yang baik Maka Anda akan dipertemukan dengan orang-orang yang Se-vibrasi dengan Anda Namun juga tiba-tiba Anda bertemu dengan orang yang Dalam tanda kutip Tidak se-vibrasi dengan Anda Dengan orang-orang yang mungkin Tidak cocok dengan Anda Anda perlu mengoreksi pada diri Anda sendiri Anda perlu melihat pada diri Anda sendiri Apakah Anda sudah menyesuaikan Pikiran dan emosi Anda Pada knop yang positif Karena seringkali pertemuan dengan hal-hal yang negatif Semacam itu Itu adalah terjadi karena Pikiran dan emosi Anda sendiri Ternyata tidak berada dalam kondisi positif Bisa jadi itu berada pada posisi yang negatif Dan hal itu Yang menyebabkan Anda bertemu Dengan orang-orang yang negatif juga Karena itu Saya harus mengingatkan lagi juga Bahwa Anda harus benar-benar memahami Dan memperhatikan Pikiran dan emosi Anda sendiri Jika tidak Maka Anda akan terus dihantui Oleh Lingkungan di sekitar Anda Yang mungkin akan Menyesuaikan diri dengan Kondisi dari Vibrasi energi Anda sendiri Ketika vibrasi energi Anda negatif Lingkungan Anda pun akan menyesuaikan dengan Anda Dan Anda akan mendapatkan Orang-orang yang negatif di sekitar Anda Jadi Pastikan dulu Pikiran Dan emosi Anda selalu berada pada Kondisi yang positif Dengan begitu Anda Sudah bisa dipastikan Sebagian besar Itu adalah Bertemu dengan orang-orang Yang mendukung Dan meningkatkan Segala hal yang Anda visualisasikan Dalam hal positif tentunya Jadi selalu perhatikan hal itu Ketika Anda selalu berada dalam kondisi Pikiran dan emosi yang positif Orang-orang yang berada dalam posisi Pikiran dan Emosi yang negatif Akan menjauh dengan sendirinya Kenapa? Karena mereka Tidak se-vibrasi dengan Anda Mereka tidak cocok dengan Anda Mereka merasakan hal itu Dan mereka akan menjauh sendiri Dan untuk Menguatkan Dari Pikiran dan emosi Anda Agar tetap selalu positif Saya juga sudah menyiapkan Audio afirmasi Untuk Anda dengarkan Setiap hari Anda bisa cek nanti Saya sudah menyiapkan Linknya Di kolom deskripsi Anda bisa download itu Anda bisa dengarkan itu Secara gratis Saya tidak akan memungkut biaya apapun Anda cukup dengarkan sekitar 10 Sampai 5 menit Sebelum Anda tidur Dan sesudah Anda tidur Dan nanti Anda akan Melihat sendiri Bagaimana luar biasanya Ketika pikiran dan emosi Anda Berada dalam kondisi yang Positif terus-menerus Maka lingkungan sekitar Anda Akan juga menjadi positif Oke Silahkan Anda dengarkan sendiri Silahkan Anda download sendiri Dan sekali lagi Gratis Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton